Oke guys, play of atau knock out stage ya untuk MSC 2023 guys Burn X Flash lawan Arasji Singapur Katanya Arasji Singapur ini ya guys ya Kuda Hitam, Kuda Hitam, Kelas Jadi kita lihat ya, apakah Kuda Hitam ini mengalahkan BXF Atau jangan-jangan BXF yang jadi Kuda Hitam guys ya Jadi kalau kita lihat sih, gak ada ini guys, hero-hero aneh tuh Ada sih, Benedetta jarang-jarang dipikkan, Benedetta jadi XP Lainer Diablo tuh guys, Diablo yang suka unik pik ya katanya guys ya Kemarin pakai Khalid sama pas lawan Evos tuh badang Tapi sekarang main Benedetta, unik sih, unik sih Benedetta jarang-jarang juga sih guys Oke kita lihat ya guys ya Oki ini player Indo guys Jadi, GG ini dia guys Masih aman nih, pagi-pagi guys Si SEF Burn X Flash, Kamboja ya guys Jadi sisa Indo, Filipin, Kamboja, Singapur Sisa 4 negara guys ya Yang orang pertama slow yang di belakangnya udah langsung ceri jendela sekarang Jellyman, ada di area tersebut Sembilian ATM akan kandia bisa berkata Ternyata masih tempat itu bisa langsung naik ke atas satu orang Ada peda-peda yang sedikit wakan Tapi Minotor yang berhasil untuk mendapatkan karantar tersebut Pertaburan terjadi di area-report Dan mereka belum mau pergi satu sama lain Masih mencoba untuk mengejarkan oleh Diablo Karena Diablo udah mengarah ke bagian atas Tapi first plan, menjadi milik RSGSG Terlihat ratu ya Mungkin itu yang bisa dibimisikan dari apa yang terjadi Karena gak tau kenapa dia mau berterus Kenapa Om, Dio dari Burn X Plus kenapa ratu Ya mungkin dia melihat adanya kehadiran Betricks itu kalau lagi pake roket guys Mati kena damage OG guys Satu demi satu ya Boleh lah, boleh Betricks itu kalau lagi bikin roket guys Deketin aja Sekarang Ben seringkali loh jadi jungler Tapi bikinnya damage physical guys Dia bisa hybrid sih Soalnya itu kan jungle emblem Jadi dia bisa hybrid guys Diambil itu Tapi ada satu era no menarik Brai agar menjauh Terlihat ada Astra Riko Lewas Itu akan pula Bersambil itu diamankan oleh Brai Dan sekarang Cima tidak Bazooka Betricks itu enak untuk clear lane guys Tapi sayangnya kalau orang majuin dia Oh udah lah Gak bisa itu guys Jadi bazooka itu biasa harus di comboin sama Item Gak mati sih Eh dipost Suka kali timingnya kayak gini guys ya Oke oke Balik guys balik Suka kali timingnya kayak gini warnya guys Tuh donat mati lagi jadinya Ada tuh loh Arasji tadi yang kena masalah ya Nah dikena skill 1 Berarti yang sering dipik sekarang Ben Minotor Minotor tuh lumayan Cicinya guys Cicinya tebel Ngeslow sama cici itu kuat banget Minotor Sekarang Bisa tuh Bisa ngekill itu guys Hah Kena stun Hah Kena stun Bisa mati loh itu Oh enggak Eh hampir Hampir guys Iya hampir juga dia Balik Habis itu guys Nice double kill Balik ya Uangnya balik guys Diablo nih Kuat nih guys Uniknya arah zi itu diablo Satu hit ya sniper sesakit itu loh Ban item tanknya Hmm targetnya pas bis Tadi tuh Fokus MM dulu Jadi dapet Hmm Hmm dibalis Buka ulti sih Oke ya guys Glue tuh susah mati Kalo dia buka ulti guys Kecuali ada Flexana Ada Itu tuh GG guys Flexana Faramis Itu counternya glue Ini saling tukar ya guys Tapi BXF menang Menang 3 tower guys Topnya udah tinggal 1 lagi Hmm hampir Kurang inisiasi ya guys Minotornya Kayaknya kebuka terus gitu Jadi Nice Oh dapet Arasji dapet guys Balik Balik ini guys Balik Tapi tower Langsung dipush War di bottom tuh Mau ambil itu guys Mau ngepush Itu Novaria ulti ya Hitboxnya besar banget Gampang kali di Hit Batrix punya sniper Gampang hit Hooknya Franco Gampang hook Gila Ben punya Skill 1 itu kan Bazoka Tembakan itu juga Gampang hit Enak banget Novaria ya Lumayan kepake Berarti sekarang Gisnya Yang menang situasi Tetap Bxf guys Dwarnax plus Hmm Wih Bazokanya bisa ya Sampai ya Baru tau gue Kenapa di hook Ih sakit Eh sakit Defense nya kurang ya Minotornya Oh War Wah ketangkep semua Aras Gis Glue ini lumayan Ngeselin dah Ngeselin dah War menang nih Lord guys Dapet Lord Nah Hmm Harusnya dia Petrify dulu Baris Harusnya dia Ulti dulu Bawa Petrify guys ya Itu kalo Edward yang main Di ulti Petri Rugi guys Hmm Kuda hitamnya Di Dimanjain Guys Tertarik lagi Aranoknya Terus mengejutkan ya Permainnya dia Pranko ini Karena kalo kita tengahkan Ada beberapa Lenggan dari jalan lain Lenggan di bales Lenggan di bales Lenggan 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 Dari total Huk Ini Apa Parasal terlalu Offset Offset Sudah kepake Guys Mau push mid Padahal pecah tower bawahnya guys wah rugi sih rugi sih guys anjay nungit abis bah mm gak main guys ya tengah hilang habis dah ini bisa ke push loh eh kenapa itu blicker guys gak ada damage guys wah bisa ke push nih bisa ke end guys ini bisa ke end wah glue nya mati sih memang bisa end ini guys creep maju semua wah ke end ini guys percaya gak bottom sama top creep nya double guys mereka gak mau extendnya defense magic semua oh itemnya mino gak main guys ya mino cuma ada dominance mati ini dibalikin sedikit nih guys ternyata tidak jadi end oke berarti berarti glue lumayan keselin ya glue semain itu guys udah gak gak kena di ujung abis badai hitnya guys hit apa itu satu hit kayak gitu itu basic attack pertama itu basic attack pertama lo badnya item tank guys gak ada damage deh satu minus satu ya guys satu untuk satu tapi menang lord oh bxf menang nih kayak gini kalau farsa dapet pass arazi menang ternyata 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 iya item tank itu guys tebal darahnya ini tinggal tunggu lordnya menit detik 41 belum enhance sih ya guys eh enhance atau apa ya bahasanya guys yang paling terakhir itu lupa gue lupa gue frankonya gak ketahuan guys kayaknya ah tuh 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 woi woi itu pas kali hit sun guys ya hitnya snipernya cuy dipush and kelas 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 berarti bener ya frankonya gak ketahuan tadi guys kelas oke lanjut game 2 guys let's go game 2 jumpa mai ba ba Terima kasih.